PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pertama, Utbah Al-Gulam. Utbah merupakan salah satu murid dari Imam Hasan Al-Basri. Dalam kitab Sifatus Sofwah diterangkan bahwa dia dijuluki Al-Gulam karena kegigihan dan kesungguhannya pada waktu masih kecil. Sedangkan dalam Hilyatul Awliya, diriwayatkan bahwa dia dijuluki Al-Gulam karena dia seperti budak yang hidupnya hanya digadaikan untuk beribadah kepada Allah. Diceritakan bahwa sebab taubatnya adalah, pada suatu hari ketika sedang berjalan-jalan, Utbah melihat seorang perempuan yang cantik. Kecantikan perempuan tersebut membuat Utbah jatuh cinta pada pandangan pertama. Utbah dikenal sebagai orang fasik, orang yang rutin mengerjakan dosa besar. Siang malam ia menenggak Homer. Saban hari kerjaannya mabuk. Ketika selesai mabuk, ia membegal orang. Malam hari ia berzina. Begitu selalu siklus hidupnya. Al-Kisah, suatu waktu ia sedang di luar rumah. Ia menyusuri area daerah tempat tinggalnya. Kala asyik berjalan-jalan seketika matanya tertuju pada seorang wanita cantik. Lama ia memandangnya, tak juga mau redup kelopak matanya melihat kecantikan wanita itu. Inilah yang disebut cinta pada pandangan pertama. Sejak pertama melihat gadis nanayu dan cantik itu, wajahnya selalu terbayang. Hayal demi hayal melintas di kepalanya. Dengan menggenggam tangan, pria tukang maksiat ini berkata, Aku harus memilikinya, begitu bulat tekadnya. Berangkatlah Utbah untuk mencari identitas sosok perempuan cantik tadi. Penyelidikan dan investigasi ia lakukan, demi mengetahui siapa nama wanita ini. Walhasil, tekadnan bulat itu pun menemui ujungnya. Ia tahu alamat dan tempat tinggal gadis itu. Suatu malam, ia berangkat menuju kediaman gadis itu. Berbagai persiapan telah ia bawa. Niatnya satu, pantang pulang sebelum memiliki bunga mawarnan cantik itu. Sesampai di rumah perempuan cantik tadi, ia mengutarakan maksud hatinya. Ia mengutarakan isi hatinya dengan jujur. Ia telah jatuh cinta sejak melihat perempuan itu. Siang malam wajah cantik itu terlintas di pikiran dan hatinya. Kala itu, jantungnya berdegup kencang. Di atas batas normal, ia telah dirasuki virus-virus cinta. Yang mana bagian tubuhku yang engkau suka? Dan kamu anggap bagus bagian mana dari tubuhku yang kamu cintai? Sehingga kamu ingin memilikiku seutuhnya? Tanya perempuan itu to the point. Utbah yang terjangkit virus cinta itu bertutur. Aku tertarik dengan keindahan kedua bola matamu. Keindahan matamu membuatku kagum. Itu membuatku terbayang-bayang. Jawab Utbah. Mendengar jawaban itu, seketika wanita cantik ini mencongkel matanya. Ia keluarkan kedua bola matanya. Seketika, darah bersimpah di hadapan Utbah. Lantas, kedua mata tersebut ditaruh di atas bejana. Kemudian, ia serahkan pada Utbah. Lihatlah sekarang aku, apakah engkau masih melihat keindahan di bola mataku? Jika engkau pengagum keindahan mataku, silakan nikmati itu sekarang, tegas perempuan itu. Betapa terkejutnya Utbah melihat apa yang diperbuat perempuan tersebut. Utbah kemudian bangkit tersadar dari kelalainya dan bertawabat kepada Allah. Sejak saat itu Utbah konsisten mendatangi Majlis Hasan Al-Basri. Kedua Abdullah bin Al-Mubarok atau Ibnu Al-Mubarok. Abdullah bin Al-Mubarok yang dikenal dengan julukan Syaiq Al-Hadis pada zamannya, lahir di Marwah pada 118 Hijriah dan meninggal dunia di haid pada bulan Ramadan tahun 181 Hijriah usai perang melawan tentara Romawi dalam usia 63 tahun. Beliau adalah seorang hafiz, ahli hadis, mujahid, pengusaha, dan penjelajah. Abdullah bin Mubarok menghabiskan umurnya untuk melaksanakan ibadah haji, jihad, dan berdagang. Karena itu, beliau dikenal dengan As-Safar, orang yang sering melakukan perjalanan. Gelar Abdullah bin Al-Mubarok cukup banyak, di antaranya Al-Hafiz, Syaiq Al-Islam, Al-Mujahidin dan pemimpin para ahli zuhud. Ayahnya berkebangsaan Turki dan ibunya dari Hawarizm, Persia. Sejak kecil, Ibnu Mubarok dikenal sebagai anak yang jenius dan memiliki daya ingatan yang kuat. Sakar, teman dekat Ibnu Mubarok, menceritakan bahwa ia dan Ibnu Mubarok adalah teman sekolah yang sama-sama menghafal Al-Quran. Suatu hari, ketika pulang sekolah, mereka di jalan mendengar seorang hotib menyampaikan pidato yang sangat panjang dan mereka mendengarkannya. Ketika hotib selesai menyampaikan pidatonya, Ibnu Mubarok berkata, sungguh aku telah menghafalnya, padahal pidato sang hotib tadi sangat panjang. Mendengar Ibnu Mubarok berkata seperti itu, salah seorang yang hadir dalam pengajian tersebut sangat kagum, lalu memanggil Ibnu Mubarok agar mengulangi pidato yang telah dihafalnya. Ibnu Mubarok pun mengulanginya huruf demi huruf. Berbekal dari daya ingatannya yang kuat itulah, ketika berumur 23 tahun, Ibnu Mubarok telah menghafal Al-Quran, menguasai bahasa Arab, Nahu, Sorof, Retorika, Fikih, dan Hadis. Namun dibalik kehebatan dan kemuliaan Abdullah bin Al-Mubarok, ada kisah pilu yang pernah dialaminya saat masih usia remaja. Abdullah bin Al-Mubarok dilanda kerinduan kepada seorang gadis. Kerinduan tersebut bahkan sampai membuat hilang akalnya. Pada malam yang sangat dingin, Ibnu Al-Mubarok memutuskan untuk mendatangi rumah gadis tersebut. Namun, bukannya bertamu dan masuk ke dalam rumah gadis tersebut, Ibnu Al-Mubarok cuma berdiri di depan pagar rumah gadis tersebut. Ternyata si gadis berada di teras lantai atas. Kedua insan tersebut kemudian saling berpandangan hingga terdengar suara muwazin mengumandangkan azan subuh. Dalam benak Ibnu Al-Mubarok, dia menyangka bahwa itu adalah suara azan isya. Ternyata dia salah. Fajar tidak lama kemudian terbit. Dia tersadar bahwa itu adalah azan untuk sholat subuh. Dia tenggelam dalam kenikmatan menyaksikan gadis yang dia rindukan. Tidak berapa lama kemudian dia tersadar dan mulai menyesali perbuatannya tersebut. Berkatalah dia kepada dirinya sendiri, Apakah engkau tidak malu? Wahai Ibnu Al-Mubarok, engkau telah membiarkan dirimu digenggam hawa nafsu dari malam hingga subuh menjelang. Engkau berdiri terpaku di atas kedua kaki tapi tidak mengetahui bahwa ada kepala di atas kaki. Sekalipun imam memanjangkan durasi sholatnya, hal itu hanya akan menghasilkan kegusaran dan kebosanan bagi dirimu dan engkau tidak akan mempuh berdiri untuk beribadah kepada Allah walau hanya sekejap. Seperti itukah perbuatan orang-orang mulia? Seperti itukah kehormatan dijaga? Hatinya kemudian dipenuhi kegundahan, kacau balau dan serasa terbakar. Sejak saat itulah Ibnu Al-Mubarok menyatakan diri bertaubat kepada Allah. Menyibukkan dirinya dengan ilmu. Derajatnya diangkat oleh Allah sehingga sampai pada kesempurnaan. Dua wali yuloh tadi adalah teladan bagaimana seharusnya cinta terhadap perempuan atau dunia diletakkan. Sebesar apapun cinta kepada makhluk tidak boleh melebihi cinta kepada sang holik. Sehingga dapat melalaikan diri dari kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah. Cinta kepada makhluk adalah fana dan cinta kepada holik adalah kekal selamanya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!